Saudara Badan Pembinaan Bidang Ideologi Pancasila, BPIP kembali menggelar fokus group discussion mengenai kerapuhannya etika penyelenggara negara. Diskusi yang membahas sejumlah isu kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah demi mewujudkan ekonomi berdaulat bagi masyarakat Indonesia. Bertempat di salah satu aula kampus Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Badan Pembinaan Bidang Ideologi Pancasila atau BPIP kembali menggelar fokus group discussion bersama para pakar, tokoh, juga ratusan mahasiswa. Diskusi yang digelar ini dibagi menjadi dua sesi dengan tema yang berbeda, yaitu membahas problematika kemiskinan, juga kedaulatan ekonomi yang kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menyelesaikannya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Amin Abdullah, anggota Dewan Penyelenggara BPIP mengakui, diskusi terkait kerapuhannya etika penyelenggara negara, HSN berperan besar dalam mesejahterakan masyarakat. Untuk itu, hindari KKN dan prinsip-prinsip meritokrasi yang diutamakan. Oke, macam tadi itu, dari narasumber tadi itu, ada yang bertanya, diskusi begini ini kan sudah banyak, sudah tahun 90 kita sudah, apa sih yang baru yang diselenggarakan oleh BPIP ini? Nah, saya mengamati, mereka merindukan bahwa penyelenggara negara, ASN, itulah yang kita sebut etika penyelenggara negara, itu juga berperan besar di dalam mesejahterakan rakyat. Nah, untuk itu, hindari langkah KKN, hindari langkah korupsi, polosi, nepotisme, prinsip-prinsip meritokrasi, itu yang harus diangkat. Sementara Esther Yusuf mengakui kenapa ada kemiskinan ini terdapat pengelolaan yang keliru, karena tidak kontekstual untuk kepentingan bangsa, jadi kepentingan oligarki atau penguasa yang mendapatkan porsi. Hal-hal menjadi dasar, bagaimana menghapuskan kemiskinan itu tidak menjadi prioritas ya. Ya, seperti saya sebutkan tadi misalnya, undang-undang yang ternyata yang menguasai hajar hidup kurang banyak, terkayaan negara, itu bukan untuk rakyat, tetapi masih proporsi besar untuk pihak yang lain. Pemerintah Indonesia harus mencerdaskan rakyatnya, literasi yang mencerdaskan rakyat supaya mereka bisa berdaya dan memberikan fasilitas seluas-luasnya ya untuk masyarakat menjadi cerdas, memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, memangkas semua undang-undang, semua kebijakan yang tidak berlihat pada kepentingan rakyat. Sementara itu, Totok Suryaning Tias menjadi narasumber dalam acara ini mengatakan, diskusi ini jadi kesadaran baru bagi kita, bahwa kedaulatan ekonomi yang dicita-citakan masih belum kita dapatkan, dan kedaulatan ekonomi juga harus menyeluruh dan banyak catatan yang diungkapkan. Kedaulatan ekonomi itu memang menyeluruh. Masih banyak sekali catatan-catatan yang tadi diungkapkan dalam soal kemandirian pangan, perhatian kepada kedaulatan energi, kemudian juga bagaimana peran teknologi, kemudian juga sumber daya manusia masih banyak diabaikan. Persoalan TKI, tenaga kerja yang banyak terkena PHK, dan seterusnya. Itu semua punya korelasi menunjang pada kedaulatan ekonomi. Ide maupun gagasan serta persoalan dan diskusi bersama ini akan disampaikan kepada Presiden Terpilih, demi mengatasi kemiskinan serta bendaulat ekonomi yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur.